Menikah dua minggu dengan sang suami namun ternyata kini tengah proses perceraian. Saat dalam proses perceraian tersebut, dekat dengan lelaki lain namun ternyata dihabisi lelaki tersebut karena lelaki itu cemburu, sang wanita banyak pacarnya. Kejadian kisah nyata yang aku bahas kali ini terjadi di Lamongan, Jawa Timur. Seorang wanita cantik bernama Murni Cahyani biasa dipanggil Yani berusia 21 tahun. Tinggal di Lamongan bersama keluarganya, dirinya pun pernah menikah. Menikah dua minggu dengan sang suami namun rumah tangganya tak berjalan lancar dan keduanya pun kini tengah proses perceraian. Saat tengah dalam proses perceraian dan belum ketok palu, Wahyuni sendiri nampaknya sudah dekat dengan lelaki lain. Lelaki tersebut adalah Roberto Setiawan yang dikenalnya dulu sebelum dirinya menikah. Berkenalan dengan Roberto jauh sebelum dirinya menikah, namun baru dekat dengan Roberto pas kadirinya ada masalah dengan sang suami dan kini perpisah dengan sang suami. Yani sendiri dikenal sebagai wanita yang ramah, punya banyak teman dan dirinya pun seakan tak peduli dengan omongan orang-orang tentang dirinya. Hingga saat dirinya menikah dua minggu pun, Wahyuni nampaknya tak peduli. Kini dirinya dekat dengan lelaki lain pun, Yani juga sadar kalau dirinya jadi bahan omongan orang-orang, namun lagi-lagi dirinya tak peduli dan dirinya menikmati kehidupan. Sementara Roberto Setiawan, lelaki berusia 19 tahun ini lebih muda dari Yani, tinggalin omongan juga di dekat rumah Yani, dirinya pun akhirnya dekat dengan Yani dan mengaku mencintai Yani. Ternyata dirinya adalah baru lulus sekolah SMA, dirinya pun menganggur dan luntang lantuk ke sana kemari. Namun kehidupan Roberto selalu ada uang karena diberi oleh orang tuanya, membuat Roberto bisa jajanin Yani bahkan bisa meminjamkan uang kepada Yani. Roberto dengan Yani dekat bahkan keduanya pun nampak pernah melakukan hubungan suami istri. Roberto kerap mengakui kalau dirinya adalah pacar Yani, namun Yani nampaknya masih mengaku mereka hanya teman terpembesrak. Belakangan Roberto pun tahu dan berasa kalau dirinya hanya dimanfaatkan saja oleh Yani. Tak hanya masalah uang, Roberto pun akhirnya tahu kalau Yani memang dekat dengan beberapa laki-laki selain dengan Roberto. Bahkan salah satu terma Roberto pun pernah menjadi saksi kalau Yani pergi dengan lelaki lain. Hingga akhirnya Roberto sendiri yang melihat kalau Yani berkomunikasi dengan lelaki lain dengan kata-kata sayang di belakang Roberto. Sakit hati kepada Yani dan dendam kepada Yani merasa dimanfaatkan, hingga akhirnya Roberto pun merencanakan sesuatu yang tak bagus untuk Yani. Roberto mengajak Yani jalan-jalan saat itu, keduanya pun berboncengan dengan mengendarai motor Yani. Keduanya pun ke hutan di daerah tersebut. Sesampainya di sana mereka pun mengobrol bahkan mereka melakukan hubungan suami istri di atas motor Yani. Setelah selesai melakukan, keduanya pun ngobrol dan melihat Yani masih memainkan handphone. Roberto yang kesal namun dirinya tahu kalau ternyata memang Yani adalah lelaki lain dan Roberto pun mengajak ke sana dirinya segaja akan menghabisi Yani. Saat Yani lengah, Roberto pun langsung memiting leher Yani bahkan membekap Yani dan membenturkan Yani beberapa kali hingga tak bernyawa. Setelah yakin kalau wanita yang dicintainya ini tak bernyawa, Roberto pun mengambil handphone beberapa emas yang dipakai oleh Yani dan juga uang milik Yani. Bahkan setelah melakukan aksinya, Roberto pun pergi dengan menggunakan motor Yani meninggalkan hutan tersebut. Hingga akhirnya keesokan harinya pun nampak seseorang yang melewati jalan tersebut melihat sesuatu jasad wanita yang tak dikenali. Kaget dan histeris, akhirnya orang tersebut pun melaporkan kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang menyeledi ke kasus ini. Membawa jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan mencari barang bukti. Hasil dari otopsi menyebutkan kalau jasad mendapatkan benturan dan juga mendapatkan cekikan hingga dirinya tak bernyawa. Identifikasi korban pun menyebutkan kalau jasad bernama Murni Cahyani. Di dalam jasad dari Yuni pun nampaknya ada sidik jari yang menempel. Pihak kepolisian menyelidikinya dan ternyata adalah milik Roberto Setiawan yang diduka pelakunya. Pihak kepolisian melakukan pencarian kepada Roberto. Dan akhirnya, Roberto pun diamankan di kresik saat dirinya melakukan perarian. Diamankan pihak yang berwajib dan dikembalikan ke Lamongan. Roberto di awal membantah namun akhirnya mengakui. Bahkan saat diamankan, Roberto pun melakukan perlawanan hingga akhirnya didor. Saat Roberto mengakui dirinya menyebutkan, dirinya kesal kepada Yanni yang nampak menduakannya bahkan ada banyak lelaki di belakang dirinya. Yanni sendiri memanfaatkan Roberto dengan cara meminyam uang dan maunya dibayari oleh Roberto setiap kali jalan-jalan dan makan, membuat Roberto kesal dan mengambil tindakan ini. Pihak kepolisian pun tak sepenuhnya percaya dengan omongan Roberto. Mengingat, saat melakukan aksinya, Roberto pun mengambil semua harta benda milik Yanni dari motor, handphone, emas-emas, dan juga uang. Saat diamankan dua barang bukti yang masih ada, ternyata motor dengan handphone yang belum sempat terjual. Diamankan terkait permasalahan ini, Roberto pun menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya diponis 15 tahun penjara. Keluarga dari Yanni tak menyangka kalau pelakunya loh Roberto. Selama ini keluarga dari Yanni menyangka kalau Roberto hanya teman biasa. Bahkan Yanni pun memang belum resmi bercerai dari suami yang dinikahin hanya dua minggu. Keluarga Yanni pun memaafkan Roberto namun tetap perjalanan hukum harus dijalani. Begitu juga suami yang belum bercerai dari Yanni memaafkan Yanni namun tetap tanpa memaafkan Roberto sebagai pelaku. Teman-teman sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.